Intro Wakil Bupati Kabupaten Sidram Haji Mahmud Yusuf menghadiri acara syukuran pindah pondok darul hikmah Kabupaten Sidram yang dirangkaikan dengan acara silaturahmi dengan seluruh pengasuh dan santri. Wakil Bupati Kabupaten Sidram Haji Mahmud Yusuf menghadiri acara syukuran pindah pondok darul hikmah Kabupaten Sidram yang dirangkaikan dengan acara silaturahmi dengan seluruh pengasuh dan santri pada Jumat 20 November 2020. Dalam acara tersebut juga dihadiri langsung Ketua Umum Pembangunan Darul Hikmah Andi Arwan, Pengurus Besar Darul Hikmah Ustaz Azan, serta tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sidram Haji Mahmud Yusuf mengucapkan selamat kepada Pengurus dan Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pangkajene. Semoga selalu amanah dan istiqomah dalam mengemban amanah yang diembankan. Kepada masing-masing yang terlibat dalam pembangunan ponpos Darul Hikmah, berlomba-lomba melakukan kebaikan walau kadang berbeda dalam berpendapat, namun tujuan kita adalah satu yaitu menjadikan agama Islam yang rahmatan lil'alamin. Kepada keluarga besar Darul Hikmah Kabupaten Sidram, dihimpau agar tidak terpecah belah, tetap satu komitmen dalam membangun pendidikan keagamaan di Sidram. Jangan ada praktek-praktek politik di dalam mendidik. Wakil Bupati Sidram Haji Mahmud Yusuf menambahkan ponpos Darul Hikmah Sidram harus terus berkipra dengan menjadikan organisasi ini menjadi simbol Islam yang penuh kedamaian, menjaga keseimbangan dalam beragama, dan menjaga harmoni kehidupan beragama, serta ikut dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini juga, kita akan menempati pondok pesantren Darul Hikmah yang berada di tengah jantung kota Sidram. Semoga dengan keberadaan pesantren ini dapat menjadi agen perubahan dalam mendidik anak-anak kita, menjadi anak yang beragama dan berahlakul karima. Ustaz Azan Pengurus Ponpos Al-Hayrat Sidram menyampaikan terima kasih kepada Haji Mahmud Yusuf atas kehadirannya dalam acara syukuran pindah pondok pesantren Darul Hikmah tersebut. Insya Allah Darul Hikmah Kabupaten Sidram akan terus berkiprah dengan menjadikan Darul Hikmah sebagai simbol Islam yang penuh kedamaian menjaga keseimbangan dalam beragama, dan menjaga harmoni kehidupan beragama, dan ikut serta dengan pemerintah untuk memajukan kehidupan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Kabupaten Sidram, Sri Ayurahayu mengabarkan. Dari Kabupaten Sidram